kalau ada orang yang sholat kalau ada orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang dia baca, tapi dia benar secara faqih, dari takdir sampai dengan salam, itu menggugurkan kewajiban, tidak ada sah, kewajiban gugur pahala ada, hanya kehusuan, belum tentu diraih sempurna, dan manfaat sholat dalam kehidupan, belum tentu bisa didapat, ya apa diantara manfaat itu, teruskan ayatnya sholat yang benar, yang paham bacaan ini, yang mengerti tentang gerakan-gerakan, kenapa mesti begitu, sehingga saking paham nyaruhku, itu terasa nih, ma sujud itu enak, gitu ya sampai banyak kisah dulu kita dapati ada orang sedang sholat, anak pang lewat pun diam saja, ya kan ada kan yang demikian itu ya terus ada kisah yang sangat viral, diantara seorang sahabat itu yang terkena duri di kakinya, ketika akan dicabut, sebelum sholat itu sakit saking sakitnya itu sulit untuk dicabut ada seorang mengatakan kawannya tenang, saya tahu kapan waktunya itu dicabut ketika dia sedang sholat, baru kemudian dikeluarkan itu, durinya itu dan tenang saja, tidak ada perubahan ekspresi bahkan di wajahnya kalau mau lebih dahsyat lagi ya, ada lagi, ini kisah nyata saya tidak menyampaikan sesuatu yang cerita yang aneh-aneh, gitu ya ada kisah setelah itu, ada orang yang memang harus diamputasi bagian tubuhnya ya, dan dulu kan belum ada obat biu seperti sekarang sampai kemudian sulit, merah, aku khawatir membuat dia kesakitan, atau bahkan lebih daripada itu, bukan hanya pingsan bisa lebih membahayakan, tapi apa jawabnya? dia sampaikan kepada dokternya, saya tahu kapan itu harus diamputasi, lakukan ketika saya sholat, tidak ada perubahan sedikitpun di wajahnya baru setelah salam pingsan setelah salam pingsan selamat menikmati selamat menikmati